Hai hai guys jumpa lagi di Sebengian family kali ini kita mau bahas ya guys kita mau unboxing sih gila rinyah banget guys ini jauh banget loh guys kita beli dari Jawa Timur coba ibu mata Jawa Timur apa guys ya benar Surabaya koreksi guys kalau salah nah ini dia kita beli dari Surabaya gaseh dari pengirimnya ini si MMS toy ya Nah tulis Surabaya guys ya ini dari Surabaya kita belinya dari MMS toys Indonesia thank you Indonesia walaupun ini nggak ada endorse cuman appreciate lah mereka mau masukin Hot Wheels yang kita beli ini ke dalam ini ya guys yang protector yang udah kita beli juga nah kita sekalian beli juga yang protector dari apa sih namanya tuh protector dari dust gitulah semoga bisa di endorse ini sama dust karena kita banyak banget yang belum pakai ini ya guys ya protector nah kalau protector lainnya kita paling pakenya yang buat di ini ya guys ya dapet langsung tuh dari itu cuman yang dari dust kayaknya belum nggak punya nih yang buat transport ya Nah semoga bisa dapet ini ya guys ya dapet sendrosan dari dust nanti kita juga bakal videoin juga gimana kualitas si dust ini ya guys ya Nah ini kita punyanya sih ini guys kita mau unboxing aja kemarin kita mau beli apa coba Ayo guys tebak dulu nih kita beli toko hijau ya guys wuhh banyak sekali mau setelah berlama-lama langsung kita buka aja oke guys mumpung ada tulisan ini wajib jadi unboxing guys ini kita unboxing aja nih semoga gak kena barangnya gede sejauh ini sih gak kena barangnya nah ini kita buka guys nah gini dong guys ini rapi ya tadinya kita mau dapet kita mau extra packing cuman EMS toy baik nih guys sekarang kita beli buat protektor nya dikasih tambahan lah bagaimana dia nah ini resi-resi nya guys ya kita beli hotwheel premium protector satu sama kita beli hotwheel skyline GTR gitu guys ini kita beli seri Godzilla karena emang udah kita hunting nih guys dari apa Maret ke Maret ke tempat lain gak dapet-dapet jadi lah guys ya kita lewat EMS toy aja dulu sekalian kita coba juga nah ini ya guys barangnya nah ini kita sinkerkan dulu aja kandusnya nah ini ya guys barangnya nah cukup rapi loh sejumatnya adek suruh goyo nih guys apa kabar guys jadi kemarin kocak juga ya guys ada konten kreator gitu nanyain apa ibu kota jawa timur nah seharusnya Surabaya sih guys hmm gitu guys nah ini barangnya guys nah semoga si Dash mau ini ya endorse kita nih karena kita udah beli juga nih buat dia ini dari Dash juga tuh buat yang Skyline nya langsung kita minta pasangin aja ke MSToy nah ini kita juga beli premium tadi buat si Skyline ya guys ya nah ini kita mau nanti yang Dash buat premium collection nya mau kita coba buat disini guys nah ini kita mau coba nah ini kita mau coba masukin aja dulu sebelum kita bahas si si apa namanya ini guys si Godzilla ini keren banget sih emangnya oke kita beli aja kita dapetnya kart jepang guys hurray nah ini ada Nissan Motors nya ada Godzilla ini apa japan nipon nah ini tulisan jepangnya nih guys ini saya baca misalnya baca ini dong nih Toi jadi ini Toruno Niman ini Rupman ya kayaknya guys Manaka jadi gitu guys mantep 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 ini katakan aja sih guys memang kayak harus belajar lagi nih aku bahasa katakanah hiragana nya guys biar bisa baca lagi nah ini dia Nissan Motors ya Leiser sama Godzilla Nissan Skyline GTR ya guys karena namanya kita belum punya karena kita mau lihat juga nih ini base nya apa nih guys nanti si Skyline nya nanti kita buka nah ini kita mau coba dulu ini kita gak di endorse ya sama si Dash cuman ini karena mumpung harganya juga bagus sih si Dash ini bisa di rekomendasi lah bagi kalian yang punya hot wheel koleksi lah buat koleksi koleksi hot wheel kalian ya guys ini uniknya dia jadi udah ada ininya guys ya ini unik ya udah video ini guys guys udah kayak video endorse sama ada buka nih disclaimer ya guys ini belum video endorsean nah worth it to buy yang tuh guys menurut kalian untuk ini kita emang susah nyebalan nyari-nyari kita beli kart jepang aja nah nanti di video berikutnya kita juga mau review si Honda Civic guys kita belinya yang biasa tapi bukan kart jepang nah ini kart jepangnya guys ya jadi HW Japan import Nissan Skyline nih nah ini jadi gak ada impor-impor dari motel ya guys kalian memang dari jepang kalian bisa lihat tuh nah asli ya guys ya Ori HW XP nah ini jepang banget ya nah ini kita mulai build-in nya GTR ya guys ya build-in nya di 2000 GTR R33 nih guys 2014 ya guys ya kalau kalian bisa lihat ini jadi 2014 ya guys 2017 2017 jadi mau agak berbayang ya guys 2017 ya guys keren-keren nah bagi yang udah udah buka coba tolong beli komen ya guys ini base-nya plastik atau besi ini kayaknya sih kelihatannya ya bisa dibilang plastik sih nih guys kelihatannya 2017 ya guys kelihatannya guys tapi ini kayaknya timbol ya guys bisa jadi nih bisa jadi nih besi juga sih guys 90 tahun nah ini guys si Nissan Skyline GTR nya guys keren banget ini dia serinya dia serinya HW Japan Import ya guys ya 5 dari 10 nah ini nah ini nah ini guys Godzilla guys keren banget nah ini ada patung Godzilla di Shinjuku ya guys kalau kalian tahu nah ini tulisan kata-kata kananya Godzilla jadi untuk intinya dipakai huruf itu ya guys ya Godzilla tuh guys Godzilla ini dari kata si dikasih petik dia jadi Z jadi Godzilla nah itulah katakan yang pernah saya pelajari sedikit-sedikit guys mungkin yang bahasa Jepangnya sudah suhu-suhu mohon maaf nih suhu nah ini GTR nya guys ya nah ini kita pengcinta banget mobil Jepang jadi ada tulisan GTR nya nah ini belakang belakangnya juga tulisan GTR ini GTR ini GTR nah lampunya bagus ini juga bagus nah keren banget sih guys buat tulisan digandrungi ya guys si GTR ini guys si Godzilla mantap-mantap build your ultimate collection dan hot wheel vehicle nah ini dia kart Jepang ya guys ya jadi kita beli aja nah ini kita masukin ke sini juga keren sih guys tuh jadi bisa fit in lah sama si hot wheel nya ya guys jadi cocok buat bagi apa bikin keleksi kalian jadi rapi guys gitu gak bisa ini berdiri juga biar agak rapi guys nah jadi gimana guys menurut kalian keren gak nih guys yang kita beli kali ini jangan lupa di komen di like share and di subscribe ya guys untuk hubung terus channel Sebangin Family agar bisa kasih review yang banyak banget sekali buat kalian oke kita bakal review banyak sekali hot wheel luar kalian ini juga cakep plastiknya bening si Das ini nah kita belum di endorse ya sama si Das disclaimer nih guys oke guys nanti kita mau show kalian di koleksi kedua kita stay tune hai hai guys ini kita udah di koleksi kedua Kenzo guys jumpa lagi di Sebangian Family oke guys yang belum subscribe jangan lupa di subscribe tapi yang paling penting sih ditonton aja nih guys kita link in the viewer nah tapi yang kita appreciate banget yang udah pada subscribe thank you banget nih guys jadi jangan lupa tonton tonton video kita yang lainnya guys ya cuman ditonton aja kok guys nah nah ini dia kita mau bahas Nissan Skyline GTR BNR ya eh BCNR tuh guys 33 tuh BCNR 33 nah ini masih dalam ini ya protektornya si Das Z kita ini ini guys ya disclaimer dulu kita belum di gak di endorse cuman ini kita mau review aja nih buat kalian kita taruh dulu nah ini guys kita beli Japan Card series nih guys Nissan Skyline GTR karena mungkin kita susah banget sih nyari ini kemarin juga kita sempat hunting juga untuk yang seri itunya guys ya di atas ini yang 34 nah yang seri yang seri 34 nya itu guys itu aja susah guys nyarinya itu udah dijual orang sampai 350 ribu nih kalau yang seri atasnya guys ya ini kalau ini masih seharusnya dapet sih basic ya guys cuman ini kita sampai dapet yang Japan ya guys ya Japan Import jadi kita dapet card yang Jepang nah sekarang kita ini katakanai aja guys menarik emang nih ini katakanai Toi ya guys huruf Toi ini ada I juga ini huruf U ya jadi Toi gitu ya guys mantep banget sih Nissan Skyline GTR ini nomor 5 dari 10 ya guys nah ini tulisan-tulisan Jepangnya ada Mattel.co.jp toys hot wheel tuh guys ini card ini khusus untuk Jepang nih nah ini ada Godzilla juga ini guys ya Nissan Motors ini Jepang banget guys ya kangen banget ke Jepang guys jadi pengen kesana lagi nanti bersama Bang Kenzo sih guys kita mau buang Kejo ke Jepang cobain aja guys nah ini dia guys ya tadi kita liatin dulu kali ini ini 2017 ya guys nah akhirnya nampak nih guys GTR nah ini kayaknya base-nya plastik sih guys walaupun agak berat ya guys nah ini dia spoiler-nya bagus dan ini juga ada tulisan GTR nya nih guys ada GTR nya ya guys ya ini juga GTR juga guys kecil nah ini GTR juga yang seputih cakep GTR juga bagus depannya masih kosong nih guys nah ini dia guys ikonik Godzilla nih guys nah ini ini kita sekali banyak kata-kata lagi ini huruf ko ya guys dikasih petik jadi go nah ini huruf ini ya jadi Z ya guys Godzilla jadi dikasih petik lagi ini satu guys huruf Z dikasih petik satu jadi Godzilla jadi Godzilla lah guys ya jadi huruf Z gitu guys Godzilla jadi dia huruf Jepang juga untuk ininya ini ini guys tuh jadinya Z jadi Z ya gitu guys mantap mantap kita sekalian belajar juga nih guys sepatutnya kita bisa ke Jepang semua nih guys yang nonton ini kita doain bisa ke Jepang semua ya guys karena emang orang Indonesia suka Jepang karena suasana emang bagus sih guys Jepang tuh nah salahnya kita dulu di 2016 2016 kita belum ini banget hotwheel ya guys seharusnya kita bisa jadi ranting buat kalian nah next ya guys kalau kita udah bisa ke Jepang nih kalian bisa titip lah bisa jadip kita untuk hotwheel yang kalian suka nih guys mampu ini lagi series Jepang ya guys nah mau kita show aja ke kalian guys biar cakep biar rapi kita show ini ini kita mencari nah biar cakep nih guys jadi clockwise counter clockwise kita show kalian nih guys tadi kalau kita kesana puternya agak mandat ini Godzilla guys gokil Nissan guys Nissan first ever Nissan sekarang GTR yang kita punya guys sebenarnya punya yang Skyline yang HT tapi guys ya itu ada GTR juga sama Nissan Skyline 2000 ya guys itu juga nah ini kan udah yang barunya guys yang dibawahnya 34 yang paling mahal aku pas furious gitu guys ini kalau gak salah lihat juga BCNR33 ini keluar juga di apa seri fashion purisha tapi warnanya black gitu hitam nah sekarang kita mencobain aja pakai ini juga biar jadi tujuannya kita beli ini biar sekalian terproteksi ya guys hotel kita nih guys tuh kalian bisa taruh disini ini no enders guys cuman ini aja guys ya bisa buat hotel kalian jadi rapi aja guys gitu nah ini guys lebih ganteng lagi nih guys kalau kita pakai apa namanya ini guys nah ini ya protector nya gitu guys cakep enders guys nah guys oke guys terima kasih guys ini terlalu excited kita bahasin seri jepang japan card jadi kalau japan card itu dia gak ada guarantee life itu ini kalau yang amerikanya dia ada guarantee life ini juga belum ada karena dia dia apa sih gak diimpor oleh PT matel jadi gak ada stiker matel dari indonesianya guys ya itu guys oke guys thank you for watching super terus channel kami guys pengen family don't forget to subscribe like share dan komen yang paling penting guys tonton terus guys video video-video kita yang lainnya guys ya thank you guys for watching bye